assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di padliga pet channel channelnya orang benjar yee guys kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya terutama seputar dunia kucing yee bagi kalian mencinta kucing atau cat loper tidak hanya cat loper di indonesia maupun cat loper seluruh dunia moci banget yang tersebut selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau katanya setiap harinya di channel kucing aku padliga pet channel pastikan kalian semua nonton ya karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa karena banyak banget informasi penting informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja ya ini ternyata pemangatauan kalian dan wasan kalian seputar dunia kucing tentunya apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget melihara kucingnya seperti aku kurang lebih lewatkan ekor kucing guys hahaha karena berbegian lalu ya Mami putih telah melahirkan dua ekor kitten-kitten yang sangat lucu unik mengemaskan pokoknya beda dari kucing lainnya seluruh dunia cuma kucing pada GP channel saja guys dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran dua ekor kitten tersebut ya langsung saja deh kalian mencintai channel aku pada GP channel untuk menonton video kucing aku selengkapnya oke dan bagi kalian banyak keluhan terkait kucing pelahiran kalian misalkan ya kucing kalian sakitkan hamil kawim lahirkan mati males makan suka tidur dan sebagainya yang takut kan khawatir kan bisa jangan takut khawatir dan bisa guys kenapa karena aku punya solusinya solusi untuk melatasi kucing bermasalah solusi untuk mengobati kucing bermasalah dan solusi untuk menangani kucing bermasalah guys makanya kalian jangan ragu-ragu jangan sokan-sokan takut khawatir bisa ya langsung saja deh kalian menuju channel aku pada GP channel atau menonton video kucing aku lengkap detail sempurna ya menurut aku ya apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ah dari sana guys karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia oke ya kalian boleh saja nonton video tersebut sepuas-puasnya di kos-kosan bagi kalian mahasiswa ya boleh juga bersama keluarga tengah-tengah sahabat tetangga pacar makhluk halus juga boleh guys makhluk senang video kualitatif oleh banyak orang oke dan bagi kalian yang belum subscribe ya please subscribe, comment, like, and share ya guys please-please banget ya karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah telah butuh dan yang belum subscribe buruan subscribe sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih guys kali ini aku nyanyikan informasi penting banget buat kalian ya nih kalian miliki kucing kan di rumah ya punya kan-punya kan nah lalu ya kalian tidak tahu ya asal-usul kucing ini bagaimana sih ya nah simak videonya sampai selesai ya dan jangan disip ya oke jadi ya guys ya kucing ini adalah ya hewan penuh takat teki yang telah mengikat hati manusia selama ribuan tahun lamanya nah kepribadian misterius dan penampilannya yang mengemaskan telah menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan yang sangat populer sehingga saat ini nah dengan begitu banyak kucing di sekitar kalian ya mungkin itu bukan berarti kalian tahu segalanya tentang kucing ya nah ada begitu banyak fakta-fakta menarik tentang kucing yang mungkin belum kalian ketahui ya atau belum kalian dengar nah dari kucing terbesar di dunia hingga cara berjalannya yang mengejutkan nah ini seperti ya dilansir dari situs resmi Purina pada selasa tanggal 5 bulan 1 tahun 2021 ya setidaknya ada beberapa fakta menarik mengenai kucing yang perlu kalian ketahui bagaimana ceritanya ini yang pertama ya guys kucing peliharaan tetua diketahui ada 9.500 tahun yang lalu ya jadi ya guys fakta menarik tentang kucing ini dijamin akan membuatmu kagum-kagum terkait kucing ya tahukah kalian bahwa orang Mesir awalnya mengira kucing itu jinek loh guys namun pada tahun 2004 arkeolog Perancis menemukan kuburan kucing berusia 9.500 tahun yang lalu di Cyprus atau Mesir ya ini menjadikan kucing tersebut ya peliharaan tertua yang diketahui dan itu mendahului seni Mesir tentang kucing lebih dari 4000 tahun yang lalu oke yang kedua kucing menghabiskan 70% hidupnya untuk tidur-tiduran saja nah tidak heran jika kalian mengira kucing menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk tidur nah kalian tuh benar guys benar-benar kok nggak bohong nah ini menurut kata PT Renari kucing sebenarnya menghabiskan 70% hidupnya untuk tidur nah sekitar 13-16 jam sehari itulah kehidupan kucing ya guys oke yang ketiga seekor kucing menjadi wali kota sebuah kota di Alaska selama 20 tahun ya ternyata seekor kucing orange bernama Stoop adalah wali kota Talkenna ya sebuah kota kecil di Alaska selama 20 tahun dan si kucing ini memiliki beberapa pilihan yang tidak terpantahkan dan sekipun si kucing tidak memegang kekuasaan legislatif nah si kucing ini dicintai oleh penduduk lokal dan turis-turis ya guys oke nah ya guys yang kelima ini ya ternyata rekor kucing terpanjang yang pernah ada di dunia adalah 48,5 inci ya guys nah ini kucing domestik ini biasanya ya dianggap sebagai makhluk yang sangat kecil dan mungil ya tapi taukah kalian bahwa kucing terpanjang di dunia adalah menkun bernama Stewie ya dan berukuran 48,5 inci padahal ya rekor kucing tertinggi adalah milik Arthurus dengan tinggi 19,05 inci nah si kucing ini adalah beberapa kucing besar dunia yang kelima itu ya guys ada kucing terkaya di dunia yang memiliki 7 juta pound sterling uang wuh lana ya guys nah jadi ya guys kucing terkaya di dunia itu ya menurut gue ini world record adalah bernama Blackie ya nah ketika pemiliknya yang seorang jutawan meninggal ternyata pemilik Blackie ini menolak untuk mengakui keluarganya dalam wasiatnya dan sebaliknya ya seorang pemilik memberikan kekayaan 7 juta pound sterling kepada si kucing Blackie ini nah mungkin kalian tidak tahu ya atau tidak mempercayai fakta kucing yang menarik satu ini benar-benar terjadi tapi benar adanya oke nah yang ke enam ya guys itu ada seekor kucing yang berjalan seperti untak dan jerapah ya guys bagaimana ceritanya jadi ya guys pernahkah kalian memperhatikan bahwa kucing berjalan ya seperti untak dan jerapah untak jerapah ya berjalan dengan kedua kaki kanannya ya terlebih dahulu diikuti oleh kedua kaki kirinya sehingga si untak dan jerapah ini ya menggerakkan separuh tubuhnya ke depan sekaligus untak dan jerapah adalah salah satunya hewan yang berjalan dengan cara ini oke yang ketujuh ini ada Isaac Newton menemukan pintu kucing jadi ya guys ya ilmuwan paling terkenal di dunia dengan gravitasi yang dihitung ya tetapi juga diakini bahwa Isaac Newton menemukan pintu kucing How Stop Work menulis bahwa ya ketika Newton mengerjakan eksperimennya di Universitas Cambridge nah si Newton ini ya terus menerus diganggu oleh kucing-kucing yang menggaruk pintu jadi ya si Isaac ini ya memanggil tukang kayu Cambridge untuk melihat dua lubang di pintu ya satu untuk Hindu kucing dan satu untuk anak kucingnya rupanya lubang tersebut masih bisa dilihat di Universitas tersebut hingga saat ini nah yang ke-8 itu ya pada tahun 1963 ya ekor kucing pergi ke luar angkasa bagaimana ceritanya ternyata gini ya guys mungkin kalian tidak pernah mendengar tentang monyet dan anjing di luar angkasa ya tetapi ya tau kalian bahwa seekor kucing juga menantang hal yang sama tapi tidak diketahui banyak publik ya ternyata pada tanggal 18 Oktober 1963 kucing bernama Pelicite juga dikenal sebagai Astro Cat adalah kucing pertama dan hanya kucing untuk pergi ke luar angkasa keren ya oke yang ke-9 ya orang mesir kuno ya itu akan mencukur alisnya saat kucing peliharaannya mati ya guys bagaimana ceritanya jadi begini ya guys menurut encyclopedia sejarah kuno Herodotus menulis pada 440 sebelum masih bahwa seekor kucing ya peliharaan mati pada zaman mesir kuno ya anggota keluarga akan mencukur alis mereka saat bergabung nah itu juga pakta kucing yang cukup menarik ya guys oke yang ke-10 ini ada kucing rumahan yang berbagi 95,6% genetik dengan harimau nah jadi pakta kucing ini benar-benar akan mengejutkan kalian ya karena apa ya sebuah penelitian itu menemukan bahwa ya kucing rumahan itu kecil ya ketika kita miliki 95,6% itu genetiknya sama dengan harimau jadi kucing ini banyak perilakunya seperti macium bau dan urin mengintai dan menerkam mangsanya oke guys mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan jangan lupa di subscribe, komen, like, and share ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye Terima kasih.